Pemirsa KPU DKI Jakarta mengungkapkan mantan kokapten Timnas Amnin Sudirman Said maju pada Pilgub DKI Jakarta melalui jalur perseorangan. Kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya menjelaskan mantan Menteri SDM Sudirman Said berpasangan dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri sudah mengajukan akses sistem informasi pencawanan atau SILON sebagai tahapan pendaftaran yang akan berakhir pada 12 Mei 2024. KPU DKI berharap para bakal paslon yang sudah meminta akses SILON agar segera melengkapi berkas dukungan, salah satunya mengumpulkan lebih dari 600 ribu KTP dan tanda tangan dukungan minimal di 4 kota kabupaten. Selain Sudirman Said, mantan Wakil Kepala BSSN Komjenpol Purnalwirawan Dharma Pongrekun, serta mantan Komisaris PT Petrokimia Gresik Nur Fajrian Shah, terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU DKI Jakarta untuk maju melalui jalur independen atau perseorangan. Dua orang yang sudah mengajukan akses SILON ya, jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Pak itu kan rajin sama pasangannya atau hanya untuk calon? Hanya tim. Dua-duanya sudah mengajukan dengan pasangannya, sedangkan untuk tim dari Pak Dharma Pongrekun, nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan hari Minggu, informasinya hari Minggu, sore hari akan mendaftar secara resmi dengan bakal calon wakil gubernurnya. Sedangkan Pak Sudirman Said, beliau dengan wakilnya yaitu Pak Abdullah Mansuri. Pak Sudirman Said terpasangan dengan Bapak Abdullah Mansuri. Terima kasih telah menonton!